Halo teman-teman semuanya, hari ini aku share ya ke teman-teman gimana cara membuat donat tapi kali ini aku lagi pengen makan donat yang gak kayak biasanya, yang gak polos tapi kali ini karena kebetulan ada satu buah ubi ungu yang kecil seperti ini kita bisa sulap jadi donat yang kekinian dan enak banget nah aku menggunakan ubi ungu, kalian juga bisa menggunakan ubi lainnya atau bisa diganti menggunakan kentang, ubi madu, ubi jalar atau singkong juga bisa nah berat ubi ungu yang aku gunain ini 50 gram aja jadi cocok banget buat kalian yang punya ubi ungu sisa dan gak pengen makan donat yang gitu-gitu aja langsung aja kita masuk ke step pembuatannya nah seperti yang teman-teman lihat disini kita tanpa menggunakan susu maupun susu cair ataupun susu bubuk tapi ini bisa lembut banget seperti Jeko nah rahasianya dimana? langsung aja kita saksikan sampai habis bahan pertama kita menggunakan 125 gram atau 12 sendok makan tepung terigu segitiga biru atau cakar kembar tapi aku lebih menyarankan kalian menggunakan cakar kembar karena itu adalah tepung terigu protein tinggi jadi nanti berserat donatnya kemudian ada 1 butir kuning telur ini bisa di skip kalau gak mau tapi lebih baik kalian pakai ya 60 ml atau 7 sendok makan air hangat bisa diganti menggunakan whipping cream ataupun susu cair hangat atau dingin juga boleh bebas karena cuaca disini lagi hujan jadi saya lebih menggunakan ke arah yang hangat supaya raginya cepat aktif nah untuk pemanisnya kita menggunakan 2 sendok makan gula pasir atau 40 gram ada 1 sendok teh ragi instan atau setara dengan 3-5 gram kemudian ini bahan yang akan kita pisahkan yaitu margarin kalian juga bisa tambahkan garam kalau mau biar rasanya lebih gurih kita akan kukus dulu dan kupas ubi ungunya kita menggunakan yang berat setelah dikukus dan dihaluskan sebanyak 50 gram kebetulan banget ini udah saya cuci sebelumnya jadi tinggal kita kupas aja kalian bisa kukus maupun kalian rebus yang mana menurut kalian gampang aja ya kemudian kita akan bagi menjadi beberapa bagian ubi ungunya supaya lebih cepat halus dan lebih cepat untuk matengnya kita potong-potong seperti ini nah kalau udah kita langsung aja masukin dan rebus atau kukus saya lebih milih untuk direbus kita rebus dengan air bisa yang mendidih ataupun yang tidak rebus sampai empuk sambil menunggu ubi ungunya mateng kita buat dulu bahan biang atau adonannya pertama-tama kita campurkan 12 selendok makan tepung terigu atau setara dengan 125 gram untuk memasukkan ragi dan gula harus berdekatan supaya raginya cepat aktif karena makanan ragi adalah gula kita aduk rata terlebih dahulu usahakan ragi jangan terkenal langsung oleh garam karena bisa mengakibatkan ragi menjadi mati lalu masukin 1 butir kuning telur kita gak pakai putihnya biar gak alot kita aduk rata melingkar seperti ini selanjutnya untuk cairannya langsung aja kita masukin air hangatnya masukin secara perlahan-lahan aja ini jangan dijadikan sebagai patokan karena setiap tepung itu kadar kelembapannya berbeda-beda jadi disesuaikan aja dan sambil terus kita aduk sampai menjadi setengah kalis kalau kayak gini kan masih kurang dan tepungnya masih banyak yang belum kecampur jadi artinya cairannya kurang kita bisa tambahkan lagi dan jangan terlalu lembab juga karena kita masih belum menambahkan ubi ungunya kalau kelembapkan juga gak apa-apa sih kalian bisa tambahkan tepung lagi cuma nanti kan jadi ribet nah kalau saya, saya sampai seperti ini aja gak saya tambahkan air lagi airnya masih sisa sedikit dan kita menunggu ubi ungunya sampai matang dulu nanti baru kita campur kita rebus sampai mendidih seperti ini bukan hanya mendidih tapi waktu kita tusuk dengan garpu ubinya udah lembut dan bisa tancap garpunya itu udah selesai langsung aja kita tiriskan nah setelah kita angkat kita haluskan menggunakan garpu atau blender sampai dia halus ya dan kalian bisa timbang sebanyak 50 gram kita haluskan sampai seperti ini dia jadi berpowder nah langsung aja kita masukin ke adonan tadi kita campur ubi ungunya yang udah kita haluskan ke dalam adonan walaupun seperti berbutir-butir nanti dia akan menyatu kok sebelum itu sebelum mengulen kita pastikan tangan kita udah dicuci bersih ya dan tangan saya udah saya cuci sekarang saya akan lanjut ulen menggunakan tangan aja supaya dia tercampur merata tinggal kita ulen deh sampai kalis sambil diremes-remes juga ya supaya ubi ungunya itu bisa tercampur dengan baik dia gak lengket adonannya bagus cuman sedikit aja lengket dan itu wajar jangan ditambah banyak tepung ya nah langsung kita masukin margarinnya masukin semuanya tinggal kita ulen lagi sampai kalis elastis dan lembut banget kita ulen sampai seperti ini terus kalau udah seperti ini langsung di ulen lagi bisa kalian banting-banting bisa lanjut menggunakan mixer kalis elastis itu sampai dia transparan warnanya kita ulenin sampai seperti ini ya sisi-sisinya udah gak gitu lengket udah licin adonannya udah kalis bisa lihat ya dia tuh gak gampang untuk robek itu artinya kalis elastis bisa lihat dia membentuk transparan dan langsung aja ya kalian diamkan 10 menit atau 30 menit bebas saya 10 menit aja biar jadi 1 kali proofing aja bisa kalian tutup biar dia tetap lembab setelah 10 menit kalian bisa taburin meja kerja kalian menggunakan sedikit tepung supaya gak gitu lengket kalian bisa keluarkan adonannya yang udah kalian diamkan tadi tepuk-tepuk sedikit aja dengan tepungnya jangan terlalu banyak ingat karena bisa keras dan bisa alot untuk buat donat gak boleh terlalu banyak tepung harus sesuai resep ya kemudian kita bulatkan seperti ini dan kalian timbang ada berapa karena ini saya sendiri aja yang makan jadi saya buatnya dikit ya jadinya 340 gram kalian bisa bagi masing-masing menjadi 40 atau 50 gram nah akan saya timbang masing-masing 45 gram aja biar lebih merata nah ada 45 gram kemudian kita bulat-bulatkan atau rounding namanya bulat-bulatkan menjadi satu titik seperti ini nah tinggal kalian balurkan juga bagian atasnya sedikit-sedikit aja tepungnya jangan terlalu banyak jadi kayak gini kalau udah kayak gini kalian susun kalian timbang lagi adonan lainnya adonan ini bisa juga dijadikan pizza maupun roti atau roti tawar adonannya juga montok-montok walaupun 45 gram pokoknya resep ini anti gagal deh dijamin bisa dibuat untuk dijual juga karena terbilang sangat-sangat murah ubinya sendiri aja kita cuma memakai 50 gram loh nah teman-teman ini udah jadi selanjutnya kita balurkan tangan kita menggunakan tepung sedikit lalu kita kempeskan kempeskan jangan terlalu kempes juga pelan-pelan aja nah kalian bisa langsung diamin maupun langsung kalian lubangin sekarang biar dia lebih montok ataupun kalian lubangin nanti juga oke gak masalah kok semuanya jadi sebagian saya akan lubangin sekarang sebagian lagi lubanginnya nanti langsung aja kita lubangin saya lubangin seperti itu lalu saya bulatin lagi saya lebarin lagi ya biar nanti dia gak terlalu menutup lubangnya sampai seperti ini jadinya cantik banget yang lain juga ya jadi gak masalah asal adonan kalian betul adonannya akan elastis seperti ini gampang banget untuk dibentuk tidak lengket-lengket nah kita beri sedikit jarak seperti ini lalu kita akan tutup menggunakan kertas plastik atau apapun kita tutup selama 1 jam atau 40 menit juga masih boleh sesuai dengan kondisi suhu ruangan masing-masing semakin hangat semakin cepat bisa setengah jam kalau saya saya tutup seperti ini menggunakan kertas roti biar dia gak kering nah ini udah mengembang 2 kali lipat karena disini suhunya terlalu dingin jadi gak terlalu ngembang punya kalian pastikan suhunya hangat atau disimpan di tempat hangat kemudian kita akan sambil menghidupkan kompor nah perbedaan saat kita membolongi terlebih dahulu lingkarannya lebih besar sedangkan yang ini lebih terkesan montok tapi lingkarannya sempit jadi sesuai selera teman-teman ya sekarang saya akan tunjukkan gimana saya membolonginnya kayak gini aja saya pakai tutup warna nah udah ya langsung aja kita panaskan minyaknya kita panaskan minyak dengan banyak seperti ini usahakan sampai bisa mengapung donatnya dengan api kecil cenderung sedang saja sampai benar-benar panas tanda udah panas dia akan berbui-bui seperti itu sekarang langsung aja kita masukin donatnya kita masukin dari yang pertama kali kita bentuk terlebih dahulu disini saya menggunakan teplon kecil atau sedang jadi cuma bisa muat dua saja bisa lihat ya montok banget lihat besar banget kayak raksasa kita menggunakan teknik metode satu kali balik saja supaya keluar white ringnya dan bisa tidak terlalu menyerap minyak sambil juga kita jaga-jaga belakangnya supaya tidak gosong besar banget ini jadinya gak nyangka bisa sebesar ini padahal ya disini lagi dingin banget udah bisa ya kalian balikin jangan sampai gosong nah ini ronde kedua kita bulat-bulatin aja dia makin besar dan bagus banget ngembangnya karena kita kita balikinnya itu langsung aja kalau udah lumayan keras ya supaya gak cepat gosong nah kalau udah dan udah kering langsung aja kita angkat saya maunya itu warnanya masih ungu jadinya bagus banget tuh tinggal kita tiriskan aja nah teman-teman ini aslinya sebenarnya warna ungu ya cuman karena efek cahaya tengok nih montok-montok cuman tadi karena ada jatuh saya akan taburin dengan topping gula halus saja biar lebih terasa originalnya kita balurkan seperti ini bisa kelihat ya warna ungunya kelihatan banget nah teman-teman ini hasilnya di luar ruangan lebih kelihatan ungu banget ubi ungunya itu kerasa banget wangi banget lembut banget nih pasti kalian juga penasaran gimana tekstur dalamnya waktu kita pencet tuh langsung gini kayak squishy pastikan kalian juga cobain resep ini ya saya akan belah sekarang biar lebih memastikan gimana sih tekstur dalamnya nah saya akan belah nah dia tuh lembut banget berserat sekali teman-teman bisa lihat ya empuk banget loh kebayang gak sih selembut apa nah terima kasih ya sudah menonton video kami jangan lupa subscribe like komen dan share ke teman-teman kalian ya siapa tau ini bakal bermanfaat banget buat kalian ataupun mereka yang pengen berjualan atau sekedar untuk bikin untuk keluarga nah terima kasih sudah menonton selamat datang kembali nantinya ya